Penyelenggara pemilu menjadi suatu amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 22E. Suatu komisi pemilihan umum menurut Jimli Asidiki yang menafsir Pasal 22E tersebut bukan hanya mengacu pada KPU saja, melainkan pula Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini bawas lu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini di KPP. Tanpa lembaga penyelenggara pemilu yang independen, maka suatu negara tidak dapat dinyatakan sebagai negara hukum maupun negara demokrasi. Kehadiran lembaga penyelenggara pemilu merupakan bagian dari Quadro Politica Mikro di samping lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Empat poros kekuasaan Quadro Politica Mikro ini pun merupakan bagian dari Quadro Politica Makro yang terdiri dari organisasi pemerintahan, organisasi bisnis, organisasi masyarakat, dan media publik yang bebas. Pada Quadro Politica Mikro, lembaga penyelenggara pemilu menjadi begitu penting mengingat tugasnya sebagai lembaga yang menjadi wasit dalam suatu kontestasi politik, baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif. Lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang, lembaga eksekutif yang menjalankan undang-undang, lembaga yudikatif yang mengadili pembentukan dan pengaplikasian undang-undang tersebut, sementara lembaga penyelenggara pemilu sebagai penyeleksi peserta pemilu yang kelak akan mengisi lembaga eksekutif dan legislatif. Sebagai referensi pembanding dengan lembaga penyelenggara pemilu di negara lain, menarik untuk kita tinjau bagaimana eksistensi lembaga penyelenggara pemilu di berbagai negara berdasarkan sistem pemerintahan negara-negara tersebut. Selama pemerintahan dalam suatu negara dipilih oleh suatu mekanisme pemilihan umum, maka lembaga penyelenggara pemilihan umum menjadi suatu yang mutlak perlu apapun sistem pemerintahannya. Pada sistem pemerintahan presidensial misalnya, seperti dalam negara Kenya, Amerika Serikat, Bolivia, Iran, Afrika Selatan, Filipina, Brazil, dan Argentina, semuanya membutuhkan lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam memilih presiden atau eksekutif maupun perlemen atau legislatif. Begitupun dengan sistem pemerintahan semipresidensial, seperti pada negara Perancis, Mesir, dan Rusia. Begitu pula dengan sistem pemerintahan parlementer, seperti pada negara Australia, Singapura, Denmark, India, Swiss, dan Korea Selatan. Kedudukan lembaga penyelenggara pemilu dalam konstitusi termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 22e, tepatnya ayat 5 yang berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Adapun DKPP, sebagai lembaga yang juga turut menjalankan fungsi penyelenggara pemilu, bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Subjek aduan dalam mahkamah etis DKPP terdiri dari pengadu dan teradu. Para pengadu atau pelapor adalah penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan atau pemilih. Sedangkan yang teradu atau terlapor adalah seluruh jajaran sekretariatan penyelenggara pemilu, baik itu anggota KPU maupun Bawaslu, mulai dari tingkat pusat sampai kepada level yang paling rendah dalam hal ini pengawas pada TPS. Adapun objek perkara yang ditangani oleh DKPP terbatas hanya kepada persoalan perilaku pribadi atau perorang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh persoalan individu, baik itu secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang dipertanggungjawabkan juga secara individu orang per orang. Nah, akibat hukum dari putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, implikasi putusan terhadap proses pemilu tidak berkaitan dengan proses tahapan pemilihan umum. Sangsi yang diterapkan oleh putusan DKPP merupakan sangsi yang bersifat etis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.